Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Afifudin Saya mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia Dari program studi teknologi agroindustri Disini saya akan menjelaskan Peran manajemen dalam agroindustri Dan juga apa itu agroindustri Sebelumnya terima kasih Karena telah mengklik dan menonton video saya Jadi saya mengambil Tiga pendapat Dari beberapa pakar tentang agroindustri Agroindustri itu pertama kali Diungkapkan oleh Austin Pada tahun 1981 Beliau mengatakan agroindustri Merupakan perusahaan yang memproses bahan abadi Atau hewani proses yang digunakan Menjak pengubahan pengawetan Melalui perlakuan fisik atau kimia Yang kedua dari Suharjo Pada tahun 1991 Agroindustri adalah Pengolahan hasil pertanian Dan karena itu agroindustri Merupakan bagian dari 6 subtimasi agribisnis Yang disepakati selama ini Dan pendapat yang ketiga Dari Manadidi dan juga Sajise Menurut mereka agroindustri adalah Fase pertumbuhan setelah pembangunan pertanian Tetapi sebelum pembangunan tersebut Memulai ketahapan pembangunan industri Dari tiga pendapat tersebut Saya lebih menyimpulkan ke arah Dari pendapat yang pertama Yaitu pendapat Austin Menurut saya Agroindustri adalah Kegiatan industri Yang mengelola hasil pertanian Atau pertengakan Menggunakan suatu sistem Yang terintegrasi Untuk menciptakan produk jadi Atau setengah jadi Dengan tujuan menyingkatkan nilai tambah Dari bahan agrokompleks sebelumnya Atau bahan baku sebelumnya Oke kita masuk ke Peran ilmu manajemen Pada pengolahan agroindustri Mengapa sih diperlukan Ilmu manajemen Untuk agroindustri Jadi fungsi manajemen Ya untuk mencapai tujuan Menjaga keseimbangan Antara visi dan misi perusahaan Dan juga tentunya Untuk mencapai efisiensi Dan efektivitas produksi Peran dan fungsi manajemen Saya bagi menjadi Empat Yaitu planning Pengorganisasian Terus directing Dan juga controlling Jadi planning disini itu Sesuatu cara bagaimana Perusahaan menetapkan Tujuan yang diinginkan Dan kemudian Menyusun sebuah strategi Bagaimana cara Untuk bisa mencapai Tujuan tersebut Organising atau Pengorganisasian Pengorganisasian disini itu Manajemen Berfungsi untuk Mengatur Sumber daya manusia Atau alat-alat Atau aset-aset perusahaan Untuk pengorganisasian Atau pengelompokan Agar Kapasitas dari Sumber daya manusia Atau alat-alat tersebut Bisa dimaksimalkan Dan directing Pengarahan Jadi Fungsi pengarahan Ialah upaya Untuk menciptakan Suasana kerja Yang dinamis Sehat Dan agar kinerja Lebih efektif Dan efisien Dalam menjalankan Tugas dari Sebuah perusahaan Adapun Pengarahan ini itu Bisa dilakukan Dengan membimbing Dan memberi motivasi Kepada pekerja Supaya bisa bekerja Secara maksimal Dan efektif Efisien Yang ketiga itu Controlling Atau pengawasan Pengawasan merupakan Upaya untuk Menilai Suatu kinerja Yang berpatokan Pada standar Yang telah dibuat Juga untuk Melakukan perbaikan Terhadap suatu kinerja Apabila dibutuhkan Atau terjadi Hal yang tidak Diinginkan Fungsi Pengawasan disini Untuk Mengevaluasi Keberhasilan Dan target Dengan cara Mengikuti Standar indikator Perusahaan Yang telah ditetapkan Oke Kita masuk ke Unsur-unsur Dalam manajemen Yaitu ada Men Money Material Method Manage Lasing Dan juga Market Dan Satu i Yaitu Informasi Jadi Men merupakan Pemberdaya manusia Men merupakan Faktor yang paling penting Dan membutuhkan Di dalam manajemen Agroindustri Dalam hal ini Manusialah yang Melaksanakan Dan merencanakan Proses tersebut Agar tercapai tujuan Yang direncanakan Yang kedua Yaitu Money Manajemen Membutuhkan biaya Dalam menjalankan Aktifitasnya Baik untuk Perawatan alat Pembelian Pembayaran gaji Tenaga kerja Pembelian Banda ku Atau material lain Sukses Atau tidaknya Suatu Manajemen Suatu Perusahaan Dilakukan Tergantung Dari pengelolaan Uang yang baik Maka dari itu Agar Tujuan yang telah Ditetapkan Bisa tercapai Perlu adanya Pengelolaan Atau manajemen Uang Yang harus Dilakukan Secara rasional Material Atau manajemen Bahan baku Jadi Bahan baku Agro itu Sifatnya Sangat Variable Dan juga Mudah rusak Jadi Diperlukan Manajemen Yang tepat Ketika Bahan baku Yang akan Masuk Proses produksi Itu rusak Proses produksi Tidak akan Berjalan Dan akan Menjadi Ketika itu Atau Ketika Bahan yang Masuk Itu Tidak Sesuai Kerasifikasi Untuk Masuk Produksi Produksi Yang akan Berjalan Jadi Diterlukan Bahan baku Yang tepat Agar Mendapatkan Hasil Produk Yang baik Dan maktimal Yang kedua Yang tepat Adalah Metode Atau Metode Jadi Manajemen Metode Ini Diterlukan Untuk Menentukan Metode Yang tepat Dalam Proses produksi Agar Agar Mencapai Efisiensi Dan Efektivitas Untuk Menentukan Bagaimana Suatu Pekerjaan Dapat Dilakukan Dengan Efisien Seperti Menetapkan Serangkaian Prosedur Dengan Mempertimbangkan Fasilitas Yang tersedia Yaitu Waktu Kegiatan Bisnis Uang Dan Tujuan Yang dicapai Yang kelima Yaitu Waktu Diperlukan Manajemen Waktu Agar Produk Produk Agro Tersebut Tidak Mencapai Masa Masa Yang Akan Merusak Dari Produk Tersebut Jadi Ketika Bahan Baku Ini Sama Seperti Manajemen Bahan Baku Tadi Dan Ini Menjadi Proses Seberapa Lama Produksi Dari Suatu Produk Agro Itu Dan Juga Pemasarannya Diperlukan Berapa Lama Agar Ketika Produk Sampai Kekonsumen Tidak Mencapai Masa Kadal Warsa Dari Produk Tersebut Mesin Diperlukan Mesin Yang dapat Digunakan Untuk Proses Pengelolaan Bahan Mentah Menjadi Bahan Jadi Selain Itu Dibutuhkan Mesin Dan Beralatan Kerja Lainnya Untuk Mempermudah Pekerjaan Yang Sulit Menjadi Lebih Mudah Atau Efisien Dan Juga Jadi Kita Memanajemen Mesin Agar Mampu Menempatkan Mesin Agar Bisa Dioptimalisasi Dan Dimaksimalkan Kapasitas Produksi Dari Mesin Yang Kita Miliki Yang Ketujuh Yaitu Pasar Fungsi Pasar Atau Manajemen Pasar Disini Perusahaan Wajib Memahami Dunia Pemasaran Dengan Baik Agar Dapat Melaksanakan Hasil Produksi Dengan Baik Untuk Kelangsungan Proses Produksi Penting Dilakukan Pemasaran Produk Dari Perusahaan Itu Sendiri Oke Kita Masuk Ke Kondisi Agroindustri Di Indonesia Agroindustri Di Indonesia Bukanlah Hal Yang Asal Tentunya Sebelumnya Kita Itu Pernah Dijuluki Sebagai Macan Asia Sebagai Macan Asia Dan Dulu Saat Krisis Moneter Pada Tahun 1998 Agroindustri Menjadi Pemberi Aktivitas Ekonomi Yang Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Di Antaranya Sektor Tersebut Yaitu Pengelolaan Ubi Kayu Kelapa Sawit Dan Pengelolaan Ikan Kelompok Tersebut Dapat Membantu Pertumbuhan Ekonomi Nasional Karena Tidak Bergantung Pada Bahan Baku Import Dan Juga Merupakan Peluang Pasar Ekspor Yang Berat Yang Besar Pada Saat Itu Pada Era Monteran Sekarang Perkembangan Agroindustri Di Indonesia Masih Jauh Tertinggal Dibandingkan Negara Tetangga Seperti Thailand Dan Vietnam Padahal Sektor Geografis Indonesia Jauh Lebih Luas Land Ditaulan Jauh Lebih Sempit Dibandingkan Di Indonesia Namun Di Saat Ini Bisnis Agro Di Era Modern Itu Juga Cukup Menjanjikan Seperti UMKM Seperti Industri Rumahan Coffee Shop Toko Kue Industri Mikro Kecil Menengah Di Indonesia Lebih Menonjol Sektor Industri Rumahan Kebanyakan Masyarakat Indonesia Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Mengelola Hasil Hal Itu Dinilai Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kecil Maupun Menengah Ke Atas Tingkat Konsumsi Masyarakat Di Indonesia Cukup Tinggi Untuk Pertumbuhan UMKM Di Indonesia Di Saat Masa Pandemi Seperti Sekarang Sektor Agroindustri Juga Tertampak Dalam Segi Perekonomian Namun Jika Dibandingkan Dengan Sektor Lain Sektor Agroindustri Tidak Terlalu Berdampak Signifikan Dan Kemungkinan Percepatan Pulih Kembali Akan Lebih Cepat Dibandingkan Dengan Sektor Lain Hal Ini Ditunjukkan Sebelum SBB Berakhir UMKM Di Indonesia Sudah Mulai Bersiap Beroperasi Kembali Dan Juga Ada Beberapa UMKM Yang Tidak Terhenti Produksinya Meskipun Dalam Masa Pandemi Di Era Milenial Bisnis Cafe Kekinian Kian Menjamur Dimana Mana Tanpa Kita Sadari Semakin Hari Semakin Bermunculan Warung-warung Kobi Berkonsep Modern Maupun Jadul Dari Era Skala Kecil Dari Yang Skala Kecil Maupun Skala Besar Kita Lihat Saja Di Sekitar Kita Atau Di Daerah Kita Masing-masing Berapa Banyak Cafe Yang Yang Bisa Ditemukan Di Daerah Tempat Tinggal Kita Mereka Pemilik Cafe Atau Gedai Kopi Mengetahui Ada Atau Menyadari Ada Peluang Di Sekitar Mereka Di Era Melenial Sekarang Kopi Menjadi Salah Satu Gaya Hidup Anak Muda Mungkin Bagi Para Pecinta Kopi Rutinitas Menyerukut Sengkir Kopi Menjadi Kegiatan Yang Wajib Dilakukan Di Indonesia Sendiri Keragaman Kopi Dan Keanerega Membuah Buan Tropis Sangat Memwarnai Produk Agro Di Tanah Indonesia Kita Sebagai Penerus Bangsa Tentunya Kita Harus Lebih Berpikir Bagaimana Cara Kita Untuk Memajukan Bangsa Kita Sendiri Salah Satu Caranya Dengan Mengembangkan Produk Agro Industri Di Negara Kita Hal Ini Meningkatkan Pendapatan Kita Sendiri Membuka Peluang Pekerjaan Untuk Orang Lain Dan Membuka Melainkan Pertumbuhan Ekonomi Kita Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Kita Sebenarnya Masih Bagus Prospek Agro Industri Di Indonesia Meskipun Bahan Bagu Pangannya Masih Tergantung Dari Bahan Bagu Impor Sebenarnya Kalau Dikelola Dengan Baik Pertanian Indonesia Juga Bisa Menjadi Semakin Lebih Baik Dan Agro Industrinya Menjadi Potensi Besar Bagi Masyarakat Indonesia Namun Sekarang Potensi Agro Industri Di Indonesia Juga Menjadi Potensi Besar Bagi Masyarakat Indonesia Teruntuk Generasi Melenial Generasi Melenial Saatnya Kita Memajukan Agro Industri Indonesia Jadi Kita Dituntut Untuk Lebih Menghargai Potensi Yang Dimiliki Alam Negeri Ini Banyak Peluang Di Sekitar Kita Banyak Biji Biji Kopi Asli Indonesia Banyak Tumbuhan Tumbuhan Asli Indonesia Yang Tidak Bisa Dikembangkan Di Negara Lain Kita Bisa Mengelolahnya Menjadi Tepung Bahan Bangku Potensial Dan Juga Banyak Buah Buahan Di Indonesia Yang Berpotensi Untuk Dikembangkan Jauh Lebih Bermanfaat Dan Jauh Lebih Memiliki Nilai Tambah Di Era Modern Saat Ini Juga Perkembangan Teknologi Semakin Mendukung Untuk Melakukan Suatu Usaha Seperti Contoh Layanan Jasa Makanan Antara Makanan Seperti Go Food Atau Grape Food Itu Permudah Untuk Para Pedagang Atau UMKM Menjual Produk Makanannya Karena Ketika Konsumen Itu Malas Untuk Menjemput Makanannya Ada Jasa Yang Bersedia Untuk Membelikan Makanan Yang Diinginkan Konsumen Hal Itu Akan Berdampak Sangat Kepada UMKM Untuk Meningkatkan Amstrad Penjualannya Jadi Mari Kita Kelola Bersama Agroindustri Indonesia Jadi Kita Dituntut Untuk Lebih Menghargai Potensi Yang Dimiliki Alam Negeri Ini Dan Kita Dituntut Untuk Menjaga Dan Mengolah Hasil Alam Bumi Kita Untuk Kebermanfaatan Bersama Jadi Lihat Kirikan Di Sekitar Buku Ketika Ada Peluang Maka Ambil Peluang Tersebut Kemudian Bisnes Dan Kembangkan Potensi Dibimu Dan Lakukan Langkah Terima Kasih Telah Menonton Video Saya Terima 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 Terima